Intro Dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Miftahul Huda, Bengkong Baru, Batam, ada hal yang menarik untuk dapat ditiru panitia kurban lainnya, yakni dengan adanya alat pencinak sapi yang mirip dengan kandang sapi. Metode baru untuk memudahkan panitia kurban dalam menyembeli hewan kurban terlihat di Masjid Miftahul Huda di kawasan Bengkong Baru, Kota Batam, sebab panitia kurban yang benau dalam Masjid Binaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini memiliki sebuah alat pencinak sapi yang lebih terlihat seperti kandang sapi. Yang menjadi pembeda, kandang sapi pada umumnya terlihat besar, namun, alat pencinak sapi yang dimiliki panitia Masjid Miftahul Huda ini terlihat lebih kecil disesuaikan satu ekor sapi. Dengan alat pencinak ini, panitia kurban di Masjid Miftahul Huda lebih mudah melaksanakan pembelian. Selain itu, sapi yang akan disembeli tidak banyak yang mengamuk saat akan ditumbangkan. Dewan pembina LDI Kota Batam yang juga pengurus Masjid Miftahul Huda, Pungkong Baru, Paul Rudin mengatakan, alat pencinak sapi ini sengaja dibuat untuk pelaksanaan kurban agar lebih menghemat waktu hingga 15 menit perekornya. Koy Rudin juga mengatakan, alat pemotong hewan kurban ini dibuat berdasarkan swadaya masyarakat dan hasil rapat masyarakat sekitar. Modal pembuatan alat ini diperkirakan kurang dari 2 juta rupiah.